Mami Apa ini? Apa ini? Aduh Aduh Love you All together Mama, Papa Terima kasih Mana sini dulu, cium dulu lah Terima kasih I love you I love you I got this drawing of us I got their car, look at this mom Apa ini? Look I got you this Thank you for making me happy and taking care of me I love my makeup from yesterday I love you Sweet banget kan? Dan hari ini aku akan ngerayain Hari Kasih Sayang ini Sama orang-orang rumah Dan juga ada persembahan khusus buat penonton Setia Nyonya Bos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak jadi gue Tadi pelantan tapi bingung mau kirim ngabut siap Malu kan sama Nardi Nardi Ya Allah Apaan sih? Lagi mau belajar Namanya juga orang otodidak Bukan otodidak Belajarnya dari murid Murid Makanya Kalo kalian punya Rejeki lagi yang lebih baik Invest di pendidikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sembilan Lu ngapain sih Nggak nyampe coy Salah Terima kasih Ya cuman lagi mau belajar nih Tapi diganggu Ntar kalo misalkan udah hafal Baru Harusnya Kalo misalkan belajar begini Kedistract Gimana caranya ngilangin distraction ya Kayak misalkan Misalkan padahal gue mau chattingnya ganti lipstick loh Ini gara-gara bakal s***** Kayak misalkan golf juga Karena gue Ini kayaknya tuh alam bawah sadar gue Memaksa gue untuk kayak Oke lu harus bagus, lu harus bagus Karena dari kecil Gue udah kebiasaan kayak misalkan kemana-mana Diliatin orang Udah gitu terus Kalo misalkan Dan orang kadang suka puji-puji Puji-puji Jadinya akhirnya terbuild sendiri Jadi Ini gue juga baru ngomong sekarang Juga baru sadar nih Kayaknya di alam bawah sadar gue tuh Memaksa kayak Ayo Nia lu harus bagus Karena kalo lu jelek Lu mau ngecewakan orang-orang lu Kayak gitu Jadinya Setiap kali ada Misalkan gue love Diliatin orang Makin jadi pressure-nya Banyak Nah itu bawa-bawa Kayak misalkan sekarang main piano Gitu ada orang Pokoknya apapun juga ada orang Jadi kayak pressure-nya beda gitu Padahal Kalo misalkan gue balikin lagi ke diri gue Kayak Gue too hard to myself gitu Kayak Kayak lu terlalu keras sama diri lu Harusnya kan ngamai manusia juga Jangan juga merasa kayak Lu harus selalu bener Lu harus selalu bener gitu Ini juga barusan ngomong Juga ga disengaja sih Di diri saya Makanya kalo kalo misalkan ngeliat kayak Ada siapa artis luar negeri Itu dia lebih parah lagi loh Kayak Pantes aja banyak yang stress Karena Mereka sampe Bener-bener Katanya dihitung sampahnya Diliatin Mereka buang apa aja Ya lu mau bergerak juga Kayak gue Yang even dia lagi ga melakukan kesalahan Tapi kayak Gue apa-apa sih Kayak gitu deh Makanya banyak yang stress Disini alhamdulillah belum Ya mudah-mudahan jangan ya Jadi susah sendiri gitu Kalo misalkan Karena kita ngerasa kayak Jangan sampe lu salah Jangan sampe lu salah Padahal kita semua manusia biasa Tapi ya Ya lu sign up for this job Jadinya dari Ada konsekuensi yang lu harus Yang gue Dan orang-orang yang ada di dunia entertainment ini Harus Dukan dunia entertainment aja Public figure ya Bisa Orang-orang terkenal Politikus Atau segala macem Itu yang harus Diterima konsekuensinya Dari sebelum Dia sign up for that job gitu Jadi makanya harus Penting banget untuk kita Mengerti apa langkah Yang kita pengen ambil Sebelum Kita mulai langkah gitu Nah ini buat valentine kali ini Gue Arikasih sayangnya buat diri gue dulu Kali ya Ya Kayaknya gue juga bingung soalnya Kemarin-kemarin kalo misalkan Ah Ah Ada apa Tau gak nih kenapa Kuda Dipanggil kuda kan Anak gue Manggil kuda Kudanya jatoh disini Licin Kudanya Jatoh disini Marmer Mertua gue Rusak Itu kuda Gue benci banget Jadi lagi dibenerin Gue pas denger Gara-gara anak gue nih Marmer Rusak Kalian tantangan ini Kayaknya gue Memberikan sayang Untuk diri gue sendiri dulu Karena seperti yang dulu-dulu Gue selalu bilang Gue selalu baca Dan gue mengerti itu Harusnya Love yourself first Baru kalo misalkan Lo udah terpenuhi Lo bisa membagikan lo That love Untuk others Gitu Biasanya Ngerayain gak? Ya terakhir valentine ya Kapan ya? Tahun lalu? Tahun lalu Karena kan udah punya anak Jadinya valentine sama-sama Anak-anak terus Itu-itu ngerayain gak sih? Ya diadain lah Dipake makan gitu Sebenernya sih juga makan bisa kapan aja Cuman Pokoknya kalo valentine gue nunggu 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 Anak-anak gue bikin apa gitu Jadi kalo misalkan dari mereka tuh kayak Lebih jujur Karena anak-anak kecil lebih jujur kan Jadi kalo misalkan mereka tiba-tiba Ada satu tahun yang Biasa aja nih kayaknya gitu Cuman Cuman gitu aja Apa gue juga Jadi itu jadi mengkoreksi diri gue Apa gue juga artinya biasa aja ya Buat mereka ya Maksudnya gak Gak terlalu Spend time mungkin gitu Jadi dari situ juga bisa Berasa Lebih lucu lagi ada satu cerita lucu Ardi dong Pulang-pulang Dia waktu itu aku masih tidur seperti biasa Kan aku bangun gitu Aku tidur lagi Dia pulang dari olahraga Dia bawain bunga Kapan nih gue nanya tere Eh lu yang beliin ya Bukan gue tanya sama PA nya Lu yang beliin Lu yang nyuruh Enggak bukan Siapa ya Masa dia beli sendiri sih Gitu rada-rada bingung Akhirnya dia cerita Ya ini setelahnya tadi di tempat olahraga Ada bunga dari suami kakaknya buat kakaknya Terus dia bilang Kak kamu udah kan udah baca Aku bawa pulang Jadi bekas Tapi gak ada masalah Gak ada masalah Karena kan dia tau masalahnya dia jujur gitu Jadi dia pas liat Kan tau kakaknya udah baca Udah itu gitu Nger lu valentine ini Lu mau kasih apa buat gue Hah? Kok jadi minta? Kok halo? Hah? Ini kita udah mumpang ya? Maaf-maaf Bagaimana? Kok lu dianggap dari atas ya? Soalnya gue punya rumah Iya ketetakaan dong gue sebelah Iya Iya Maaf nih mau manggil Ngobrol sama orang-orang rumahnya Boleh? Kamu mau aku ambilin gak? Aku pengen liat dulu Aku mau cari di berangkas aku Kalo gak salah sih Iya Masa gue halus sih Kalo gak salah ada deh Surat valentine dari Nardi Kali aja Nardi nanti nonton Ntar setelah tayangan Berarti seminggu setelah ini ya Ardi oh dulu masih punya satu anak doang Ini waktu di Amerika nih gue tau nih Kita mau pulang duluan udah gitu Dia kayak sedih gitu Wah walaupun tulisan begini ya Oh akhirnya kita gak jadi pulang ya Udah buat dia Thank you for staying here For three more days Gitu-gitu deh Jadi express your feeling itu sangat penting Oke ini Pokoknya tapi itunya The card says everything already Gitu I should tell you more often We've been Males nih Kayak gini-gini Sekarang udah nikah 11 tahun Lalu banget kalo misalkan ada 12 tahun Pokoknya ini yang tulisan dia aja ya Serius Ayah Serius dong The card The card says everything already Aku cuma mau Cuma mau bilang Kalo aku sayang banget sama kamu Ya 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 Kasih Dan aku gak rasa berhitung banget Kudu punya kamu Ayah Mudah-mudahan kamu bisa jadi yang Oh Belum kawin kali ya Mudah-mudahan kamu bisa jadi yang terakhir buat aku dan sebaliknya Dan juga hubungan kita bisa semakin terbuka dan bisa melengkapi satu sama lain Gitu Gitu Ini pokoknya waktu awal Coba lu bandingin sama dia kartu yang Terakhir gue simpen gak itu Ter ya Yang pas terakhir Wih gue bilang gile Eh yang terakhir mana ya Ter Aduh dia ternyata Jadi Ardi itu dia orang yang kalo misalkan gue ngomong Kadang juga Ngelengos doang Gua juga gak tau nih orang denger apa Engga Tapi akhirnya Yang dulu tuh mikirin Ini orang denger apa engga Sekarang sampe akhirnya Gua ngomong kalo misalkan dia ditanggapin Ya udah gak apa-apa deh gitu Gua gak mengharapkan tanggapan lagi Tapi ternyata pada saat Hmm Oh kita anniversary tahun ini Dia tulis semua yang gue omongin Jadi kayak pas Dia tulis semuanya tuh gue kayak Oh jadi selama ini lu tuh nangkep Dan lu belajar dari situ Pantesan aja tiba-tiba Tiba-tiba berubah baik banget Udah-udah sekarang kita mau Tadi gua bilang Ter Gua tahun ini gua jadi bingung nih Gua merayakan Valentine ini bersama siapa Tapi kayaknya gua pikir Valentine tahun ini Gua dedicated to myself Karena gua harus lebih menyayangi diri gua juga Gua tadi baru sadar pas di Kacat Kang Romani Kenapa lu sangat Keras sama diri lu ya Gak kayak Kesel sama diri gue Apa segala macem Lu harusnya membiarkan diri lu Melakukan kesalahan Ya it's okay Kayaknya menurut gua itu bawaan dari ini Tau gua ya kan kayak lu bilang Umur 5 tahun sampai umur 12 tahun adalah Membentuk karakter orang Nah pas waktu umur lu segitu kan Saat lu yang dimana harus kerja Jadi maksudnya kayaknya Kayaknya nih Itu karakter lu sudah terbangun seperti itu That's why Sekarang lu begitu Gua gatau kalo itu Tapi kita harus pikirkan dan Ngedalemi lagi Semudu Lu tau kan lagunya Indra Luz mana Sedalam-dalam cindamun Ku selamit Ter Iya gitu Sekarang kita mau main Kalian lemes banget sih Gak suka deh gue dateng-dateng aja Biasanya dia yang penting Enggak sebenernya tadi gue Enggak lemes Ada lo aja Karena gue harus berusaha untuk Keliatan sedih Supaya kayak AH Lu tipu gue terus ya